Itu kan saat pisah, nanti hakim di pengadilan itu akan memutuskan. Siapa hak asuhnya? Ibu. Biasanya ke suami tetap diberikan hak untuk kewajiban untuk memberikan nafkah. Untuk anak. Kalau untuk istri kan sudah pisah, makanya ibu sebut mantan. Makanya dari sini, suami ingat ketika kewajiban itu melekat walaupun sudah berpisah, karena itu bagian dari biologis dia ketika berumah tangga dan terlahir, kewajiban tetap harus diberikan. Tetap harus diberikan. Ini jangan lihat kepada mantan istrinya, lihat kepada anaknya. Karena nggak ada mantan anak. Nggak ada mantan orang tua. Suami ada mantan suami, istri mantan istri ada, mantan anak nggak ada. Mantan ayah nggak ada, mantan ibu nggak ada. Ini mantan ayah saya nih, nggak ada. Tetap ayah. Ini mantan ibu saya tetap ibu. Karena itu, karena terikat masih dan dia mewarisi. Dia mewarisi. Perceraian kedua orang tua tidak menggugurkan hak waris anak itu darinya. Makanya hak warisnya tetap melekat. Walaupun jadi mantan, ketika ayahnya meninggal, dia mendapatkan warisan. Istri tidak. Istri tidak, karena sudah berpisah di situ. Terhijab dia. Maaf ya, maaf. Kematian, satu. Kemurtadan, ridah. Termasuk perceraian. Itu yang menggugurkan kemudian bagian dari hak waris. Dia nggak dapat warisan. Suami istri. Istri pisah dengan suami. Suami meninggal, istri nggak dapat bagian waris. Selesai di situ. Dan dibagi. Saat kemudian dia berpisah itu dibagi. Ada yang ditetapkan oleh bagian, oleh agama. Kemudian murtan. Murtan nggak dapat warisan. Kemudian kematian. Kematian ada dua sebab. Memang wafat, sebelum dibagi warisan, wafat. Ingat, bukan wafat duluan yang ahli waris. Kalau wafat duluan yang meninggal, kemudian ahli waris masih ada. Setelah itu dia meninggal, tetap warisan diberikan kepada dia. Karena yang wafat duluan, yang akan diwariskan warisannya. Yang kedua, sengaja membunuh orang untuk mendapatkan warisan. Terhijab dia. Nggak dapat warisan. Nggak dapat warisan. Itu terjadi nanti di masa-masa. Bahkan ada juga di Al-Baqarah itu. Sebab dinamakan Al-Baqarah. Salah satunya begitu. Ada orang di keluarga yang sangat kaya tapi pelit. Saking pelit, marah di bagian anggota keluarganya. Maka malam-malam dibunuh dia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan warisan dari situ. Supaya hartanya bisa dikuasai. Jadi dilemparlah kemudian jasadnya di jalanan, dilempar biasa, dia pergi. Dan orang nggak tahu siapa yang bunuh. Tuh, jadi peristiwa itu, kalau nggak disebutkan kapan kejadiannya, siapa tokohnya ini menunjukkan akan terjadi lagi di kemudian hari. Saya tanya pada anda, ada kasus pembunuhan yang sengaja buang mayat di tempat-tempat terbuka? Ada. Ada. Ada kasus pembunuhan karena warisan? Ada. Ada kasus pembunuhan karena selingkuh? Ada. Makanya kasus-kasus itu diisyaratkan dalam Al-Quran di masa lalu supaya tidak terjadi di masa depan. Tapi kalau disebutkan tokohnya, kapan kejadiannya? Ini menunjukkan kejadian itu hanya terjadi pada orang itu dan tidak akan terjadi lagi. Seperti Maryam, anaknya Imran. Disebutkan namanya, please, bintinya sekalian. Wa Maryam, wa bnatah Imran. Kejadiannya disebutkan, tak pernah disentuh laki-laki manapun, tapi bisa mengandung dan melahirkan. Ini artinya yang bisa mengandung dan melahirkan, tanpa disentuh laki-laki manapun, cuma Maryam. Dan tidak akan pernah ada Maryam-Maryam lain. Ingat, tidak akan pernah ada Maryam-Maryam lain. Walaupun di masa sekarang ada namanya Maryam, bisa mengandung, melahirkan tanpa bapak, banyak yang ditumat. Tapi yang tak disentuh laki-laki manapun, cuma Maryam binti Imran. Jelas ya? Baik. Nah, ini, yang seperti ini tetap ada kewajiban, dan kewajiban itu tetap diberikan dengan cara yang halal. Jangan berikan yang haram, karena itu pun anak akan tumbuh, mungkin melahirkan pahala bagi anda. Dengan isti, mungkin berpisah. Tapi anak itu mungkin jadi penghapal Quran. Anda kurang amalan, anak itu mewariskan amalan untuk anda, maka berikan yang halal padanya. Supaya pekerjaan amal solehnya mudah dilakukan.